Halo, di kesempatan kali ini saya mau memperkenalkan sebuah karya dari zaman barok berjudul Empat Musim, diciptakan oleh Antonio Vivaldi Karya tersebut merupakan karya Vivaldi yang paling terkenal dan menjadi salah satu karya musik barok yang paling disukai Karya ini terdiri dari empat konserto violin dipublikasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1725 dalam satu rangkaian dari 12 konserto yang diberi judul Ujian Harmoni dan Penemuan Tempat konserto tersebut mewakili keempat musim dan setiap satu konserto terbagi menjadi tiga bagian Kalau di total jumlahnya menjadi 4 x 3 sama dengan 12 yaitu jumlah bulan dalam setahun Alunan yang ada di bagian tengah konserto lebih lambat daripada yang ada di bagian awal dan akhir konserto Jadi urutan temponya adalah cepat, lambat, cepat Walaupun tidak diketahui siapa sebenarnya yang menulisnya Namun ada yang menyebutkan bahwa sonata tersebut ditulis Skivaldi sendiri Sonata-sonata tersebut dinyanyikan dalam bahasa Italia Winter atau musim dingin merupakan konserto yang keempat atau yang terakhir Karena setiap konserto dalam empat musim ini memakai nuansa yang ada di keempat musim yaitu musim semi, musim panas, musim bukur, dan musim dingin Jadi suara-suara yang digunakan dalam winter atau konserto musim dingin ini juga seperti suara gesekan string yang tinggi yang memelambangkan suara hujan es Sekian perkenalan dari saya Sebagai penutup saya akan mencoba memainkan sedikit bagian yang ada di dalam lagu winter Yang bagi saya sudah sangat familiar Sepertinya saya sudah pernah dengar di suatu tempat Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar Coba dengar saja lagunya Sekian dari saya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa